Hai kenapa itu Bang sendalnya lepas lepas karena jalannya ngeri ngeri ya untuk cuma lepas Aduh kawan-kawan kita pulang kita tinggalkan pondok lagi oke oke teman-teman eh jika kalian sudah bertemu dengan video saya yang ini maka itu tandanya sebentar lagi saya akan pulang Oke teman-teman ikuti perjalanan saya pulang gimana Bang mantap Bang Andri THR ya apa selamat tinggal pondok dan sampai berjumpa kembali di lain waktu ya mantap oke karena ada berbagai pekerjaan yang harus kita kerjakan lagi kembali ke rutin rutinitas awal di pelangkah raya maka kami akan pulang semoga di lain waktu kita dapat sampai ke sini lagi selamat tinggal pondok Bang Yadnopwah ya kita tinggalkan dulu jadi inilah jalan yang harus dilalui Bang Yadno ketika berangkat ke pondok ini sudah beberapa hari tidak hujan jadi jalannya agak kering kurang becek biasanya kalau terjadi hujan itu becek sekali kata Bang Yadno Oke Bang Andri THR sudah di depan Oke ini saya bersama Bang Odit Murak jalan ke depan di jalurnya kita harus jalan kaki dulu ke depan jalan ini jalan utama nah jadi ini dia jalannya sangat luar biasa angker ya beceknya luar biasa oke kita harus cari jalan yang kurang beceknya Bang Andri juga lengket lengket di depan dan kaki saya kaki saya sudah bercembong-cembongan luar biasa ini apalagi kalau habis hujan deras hancuy ini sendal saya sudah mulai licin ya begitulah kondisinya kondisi jalan yang harus dilalui jadi inilah pengorbanan Bang Yadno ke pondok untuk berburu cek jerat dan juga membuat konten untuk menghibur teman-teman semuanya luar biasa jadi motor kemarin kita tinggalkan di depan karena jalannya seperti ini kami memilih jalan kaki saya lepas sendal enak nyekir ini terima kasih terima kasih kenapa itu bang? sendalnya? lepas lepas karena jalannya ngeri ngeri ya untuk cuma lepas enggak ini ya enggak putus kita enggak tahu medannya seperti apa kemarin ya jadi kita pakai sendal biasa harusnya pakai sepatu oke ini dia yang punya area luar biasa kita jalan dulu sampai pakai kaki notas ya hehehe tegak ke akhirnya oke oke motor bang Yatno motor bang Yatno sudah sampai kita ke motor bang Yatno sedang diperbaiki oleh bang Arangpoa itu kenapa bang? ini staternya sudah dibeli kemarin ya ganti yang baru oke bang Abi dia oke motor kami masih di depan bang motor kami hahaha iya kemarin enggak bisa masuk sampai sini karena kita bawa motor Matic gimana bang? panas luar biasa panas luar biasa ya bang ya hahaha oke oke teman-teman kami duluan ke depan dengan bang Audit ini kita tinggalkan bang Yatno mereka di situ sedang memperbaiki motor juga dan kami duluan jalan terus sampai ketemu tempat kami singgahi motor kemarin kami simpan di situ karena pakai motor Matic jadi saya enggak bisa bawa masuk sampai dalam bisa kalian lihat kondisi jalannya seperti itu tadi jadi kita akan ke depan kita hidupkan dulu motornya kita panaskan soalnya sudah dua hari belum dipanaskan oke 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 kawan-kawan ini adalah pisang hutan buahnya enggak bisa dimakan loh bang bang bisa ha bisa oh bisa dimasak seperti apa biasanya bang oke pisang biasa seperti pisang biasa juga ya itu ya ya Berapa kilo ini bang? Ke jalur besarnya bang? Kurang lebihnya? Lebih dua kilo ya? Tuh, bang Odip manggil anjingnya. Kayaknya kena jerat? Iya. Gonggong dia? Iya, gonggong monyet. Oh, gonggong monyet ya? Iya. Jojo ada di depan. Oke teman-teman, nah ini jalur yang dilalui, makanya kemarin motor nggak bisa kami paksakan masuk ke dalam. Jadi motor kami tinggalkan di sini, tapi aman, kata Bang Yatno, mereka sering juga ninggalin motor. Nah ini, kita sudah sampai ke tempat parkir motor kemarin. Nanti kita akan coba panaskan dulu, karena sudah dua hari, nggak hidup. Dari sini akan turun bukit rasanya, baru kita akan ketemu jalur utamanya. Nah, banyak semut. Banyak semut di pompa yang kita bawa kemarin. Oke teman-teman, kita akan atur dulu motornya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke teman-teman, jadi begitulah perjalanan yang kami lalui. cukup berat perjuangannya, tapi bagi saya menyenangkan meskipun harus bersusah, Pak Yah. Ini sebentar lagi, saya akan keluar ke jalur besar. Saya paling terakhir, mereka sudah di depan semua, bawa sepeda motor. Mereka nunggu di depan. Mereka nunggu di depan. Ini dia, kita sudah sampai ke jalur depan. Ini jalan besarnya ya. Ini jalan besarnya ya. Jadi, kalau ke arah pondok itu masuk ke sini. Tuh, mereka nunggu saya. Soalnya saya yang paling terakhir. Bang Odit tadi sudah jalan duluan, terus yang lain pada nyusul. Jadi, saya yang terakhir. terakhir. Lumayan. Mana bang Odit? Oh. Luar biasa. fendernego. Michaela. Maaf. Baik. Bunyi.